Intro Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali menyapa anda Tema kita kali ini adalah main hoax di medsos bikin gaduh jelang pilpres 2019 Bangsa Indonesia tengah menyambut pemilu dimana nanti bulan April ya Kita semua akan melakukan pemilihan baik legislatif dan juga pemilihan presiden Namun saat ini kondisinya masyarakat pun sudah mulai gaduh pemirsa Karena semakin maraknya berita-berita hoax atau berita kebohongan Dan juga ujaran kebencian yang mulai menebar di media sosial Dan Facebook telah menjadi platform nomor satu bagi kebanyakan orang Untuk berbagi berita bohong atau ujaran-ujaran kebencian Berdasarkan informasi yang kami terima Mencapai 429 informasi hoax yang sudah disebar melalui media sosial sepanjang tahun 2018 Nah pemirsa untuk membahas mengenai hal ini tentu saja Saya saat ini di studio sudah bersama dengan Bapak Laksamana Untung Surabati Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Baik, bagaimana perjalanan tadi dari Surabaya Pak? Lancar Lancar, maksud ya Pak? Sedikit Sedikit Begitu masuk ke mana Malang sudah mulai kena macet Oke, karena memang kota Malang saat ini sedang ada proyek underpass Iya, betul Nah, Pak Untung sebelum kita berbicara mengenai berita-berita hoax yang sudah ada di media sosial ini Pak ya Sebelumnya mungkin Pak Untung bisa menceritakan profil singkat kepada pemirsa? Silahkan Boleh, nama saya Untung Surabati, pangkat terakhir Laksamana Muda TNI Pura Wirawan Dan berdinas di, terakhir di Lemhanas ya sebagai guru atau dosen di sana Begitu Terus saya lahir dan besar itu di satu kota kecil ya di Purbalingga, Jawa Tengah namanya Kemudian pendidikan SMA juga di situ Sebelum akhirnya tahun 81 saya ikut tes pendidikan di Akabri Laut Waktu itu namanya Akabri Laut, sekarang namanya AAL gitu dan lulus Kemudian tamat tahun 84 Dengan menyandang pangkat korps marinir Nah, tetapi dalam perjalanan waktu Karena kemudian tahun 89 Saya masuk tes penerbang dan lulus Akhirnya berdasarkan peraturan Saya harus alih korps dari korps marinir yang sudah Saya geluti selama kurang lebih 10-11 tahun Kemudian tahun 95 saya alih korps menjadi korps pelaut Sampai dengan masa punah tugas Terus saya sudah berkeluarga Anak satu sekarang masih kuliah di UI Oke Untuk domisili di Surabaya apa ya? Domisili di Surabaya Oke, Bapak Untung ini saya juga penasaran ini Pak Mengapa sih saat ini Bapak masih bersemangat untuk menggaungkan jiwa patriotisme Melalui keteragianan Nusantara? Ya, jadi mungkin begini ini ada satu filosofi Bahwa prinsipnya Sebagai seorang prajurit gitu ya Itu tidak ada istilah apa Istilah kemudian selesai pengabdian atau apa gitu ya Jadi ada satu istilah yang menarik menurut saya ya Old soldier never die Just fade away Itu artinya apa? Jadi idealisme dan spirit sebagai prajurit itu tetap harus menyalah sekalipun seorang prajurit itu sudah purna Hanya tentunya mungkin medianya yang sudah berubah Dan kita harus menyusuhkan diri Termasuk saat ini Mengapa saya berada di studio ini kan begitu Itu begitu Mbak Oke, berarti tetap yang namanya juga berbakti kepada bangsa dan negara Bisa dilakukan dengan Dengan segala cara Baik, baik Untung tema kita kali ini adalah mengenai berita hoax yang saat ini sudah mulai marak Iya Pemilu 2019 Nah, pertanyaan saya bagaimana Bapak menanggapi dengan saat ini maraknya berita-berita hoax tersebut? Jadi mungkin begini ya Ini istilah hoax ini kan memang cukup luas pengertiannya ya Jadi mungkin supaya tidak menimbulkan kerancuan Kalau boleh saya terangkan Barang sedikit Jadi hoax ini apa menanya Apa ya Sebenarnya satu sikap ya Satu sikap yang menurut saya Tidak terpuji lah ya Tidak terpuji Karena ini menyangkut aspek etika dan moralitas kita sebagai bangsa Apalagi kita sebagai bangsa yang berbudaya Yang sebagai bangsa yang berdasar Pancasila ya Dengan undang-undang dasar 1945 Mestinya Itu Apapun yang kita hadapi dalam ini pemilu ya Kita harus mengedepankan masalah etika dan moral Gitu-gitu Mbak Oke Mengedepankan yang namanya etika dan moral Etika dan moral Oke Etika dan moral Kalau kita lihat dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini Pak Ini kan juga berdampak dengan etika-etika moral anak bersama saat ini Nah menurut penguntung sendiri seperti apa dengan adanya semakin berkembangnya teknologi saat ini Ya jadi mungkin upaya menanggulangi ya atau mengantisipasi penyebaran hoax ya sehingga tidak merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan penegara terutama kita mau menghadapi satu event besar ya kontestasi pemiliu 2019 Menurut saya harus dilakukan dengan dua cara Jadi jadi cara pertama itu adalah preventif ya kemudian kuratif atau penanganan Jadi cara preventif itu salah satu upanya harus dengan cara apa? Literasi Jadi pendidikan Jadi mulainya memang harus dari lembaga pendidikan Begitu di lembaga pendidikan formal di sekolah ya termasuk mungkin nanti di rumah di rumah tangga mungkin orang tua kepada anaknya dan seterusnya seperti itu Jadi di setiap elemen itu ada unsur literasi agar generasi muda, generasi milenialnya tetap berada pada konsistensinya dia sebagai seorang pemuda Sebagai seorang apa generasi penerus sebagai pemimpin nantinya begitu mbak Oke berarti ada preventif dan juga ada akuratif Ya akuratif itu Sebenarnya lebih baik gitu mbak ya Betul, nanti pada saat mungkin setelah ini sudah kita lalui proses literasi tapi kemudian masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dengan penyebaran hoax ya tentunya harus ada Ada langkah-langkah apa namanya penindakan secara hukum dan ini sudah masuk ke ranah hukum Karena disana sudah ada mungkin operat kepolisian ya ada mungkin PSSN dan seterusnya Ya dan itu peranggaran-pelang itu sudah cukup lengkap salah satunya undang-undang ITE dan seterusnya begitu Oke ya menanggapi penyebaran berita hoax ini kan saat ini memang sebagai satu fenomena yang timbul di tengah masyarakat Nah menurut Pak Untung sendiri apa sih Pak akibatnya apabila berita hoax menjelang pemilu ini tidak dicegah atau dibiarkan begitu merajalela Akibatnya apa dengan pemilu nanti Saya kira begini ya prinsipnya apapun namanya kontestasi, kontestasi politik dalamnya pemilih itu kan butuh sesuatu yang memang harus terbuka Ya harus jujur, ya harus real, ya datanya harus bisa ditunjukkan Nah sementara dengan hoax ini kan berita ini kan menjadi kalangkap, jadi kacau kan Data mungkin harusnya begini jadi begitu ya Pemilih harusnya milih yang A jadi B dan seterusnya karena adanya data hoax Data yang tidak benar Jadi ibarat satu analogi dalam dunia warna Jadi prinsip sportivitas ini gak jalan Jadi maka pertandingan itu atau kontestasi menjadi tidak menarik Tidak menarik, tidak fair Dan otomatis hasilnya juga nanti akan Ya kita sendiri akan Akan merasakan Karena apa, dari situ akhirnya pilihan kita kalau geliru Ya itu kan akan menghasilkan seorang pemimpin yang mungkin Tidak kita harapkan Tidak benar dan seterusnya Karena kalau kita lihat berita hoax saat ini Pak sungguh cahat sekali ya Kita lihat fotonya kapan Terus diunggahnya dengan kalimat kapan Itu dibilang foto ini Tinggal ganti tahun dan tanggal dan seterusnya Seperti itu Seperti apa Pak menurut Bapak? Apakah memang perlunya Yang mengunggah ini Perlunya pengetahuan atau memang sengaja atau seperti apa? Ya saya kira tadi ya kembali kepada satu proses literasi Jadi literasi ini kan memang untuk pengetahuan bahwa seseorang pelaku tadi Ya penyebar hoax atau termasuk pembuat hoax Itu sadar bahwa dirinya sedang melakukan sesuatu yang mungkin tidak benar Tidak benar Nah kalau kita sudah terliterasi Otomatis orang itu tidak akan sadar dengan sendirinya Jadi tidak perlu harus dengan takut dengan undang-undang Nanti dukum ini, dukum itu, tidak perlu Tapi kalau orang itu sudah tercerahkan, sudah terliterasi Menurut saya itu ada kesadaran dalam dirinya Untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak benar Hoax dalam hal ini Begitu Mbak Oke, jadi memang juga harus bijak juga Begitu Pak ya Betul sekali Kita juga sebagai pembaca dalam menerima informasi-informasi tersebut Juga harus bijak untuk melihat Apa sih ini sebenarnya data kapan Seperti itu Betul Karena sekarang saat ini Pak Kalau dulu ada istilah mulutmu harimau mu Kalau sekarang jempolmu harimau mu ini Pak Untuk Ya makanya mungkin saya tambahkan Jadi mungkin bagi sang penerima hoax Itu juga jangan asal Serta merta ini ada berita dari kawan baik Ya dari kawan yang terpercaya Otomatis berita yang dibagikan atau di-share Terus kita terima begitu saja Oh jangan, tidak boleh Ini adalah sudah dunia sangat terbuka Sudah dunia IT Jadi segala sesuatu menurut saya Itu harus diverifikasi Bisa sumbernya dari mana Terus kita pelajari Kalau kita mungkin paham pada permasin itu Kita harus cari referensi pembanding Bahwa berita yang ditulis Atau konten yang diposting itu Ini benar atau tidak Nah nanti setelah berbagai verifikasi Kemudian kita nyatakan Ini yakin benar Atau sebaliknya Yakin ini hoax Maka kalau benar silahkan Disebar ke teman-teman Tapi kalau kemudian Kayak ini Minimal ragu saja Menurut saya itu jangan disebar Oke, baik Sebagai penerima informasi pun Kita juga harus bijak ya Pemirsa Jangan langsung asal Menyebar sana sini Klik-klik sana sini Karena jempolmu Harimau mu ini Betul Untungnya Baik Pemirsa Terus satu lagi Pemirsa tambanginnya Satu menarik Jadi di satu kultur kita Itu ada semacam Kayak apa ya Satu keyakinan gitu ya Bahwa kalau kita ini Dianggap sebagai sesuatu Yang paling pertama kali gitu ya Gak tahu itu menyebarkan sesuatu Kayak atau mungkin datang kemana Atau mendapatkan sesuatu Ini menjadi sesuatu yang Mungkin dibilang Kita ini orang-orang hebat Atau orang top Jadi begitu mungkin Merasa Wah ini harus segera saya share ya Harus segera saya bagikan ke teman-teman Terus kita lakukan Tanpa tadi Ada proses dikasih Ini menurut saya itu fatal Oke, oke Jadi mungkin budaya itu juga perlu kita Kita tinjau ulang Kita kaji kembali gitu Jangan asal kita ingin Dibilang orang hebat Ya pertama kali yang membagikan Kita nge-share Terus kemudian tanpa dikasih Langsung kita share Itu gak boleh Oke, baik Berarti perlunya verifikasi ya Betul Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Di segmen berikutnya Baik Baik pemirsa Jangan kemana-mana Setelah jadi apariwara berikut Kita akan kembali